Hari ini diperingati sebagai Hari Kesehatan Nasional yang ke-50. Menteri Kesehatan Nila F. Muluk menggelar simulasi penanganan Ebola di Monas. Di momen ini juga digalakan gerakan anti-rokok. Rabu pagi, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menggelar simulasi menanggulangan wabah Ebola di silang Monas, Jakarta. Dalam simulasi ini terdapat dua penupang pesawat asal Indonesia yang terbang dari Abu Dhabi. Mereka diduga terjangkit Ebola. Petugas di Bandara Internasional Jakarta yang dilengkapi baju pelindung sigap menangani pasien. Pasien pun langsung dibawa ke Rumah Sakit Sulianto Saroso untuk mendapatkan perawatan intensif. Simulasi ini untuk menunjukkan kesiapan Indonesia dalam menangani pasien Ebola. Saya kira kita tetap harus waspada. Karena kita tidak bisa mengatakan kita tidak akan terkena oleh Ebola. Jadi karena itu kita tetap harus melakukan suatu pencegahan seperti tadi, simulasi ini. Tadi saya mengharapkan simulasi ini bagus sekali. Nanti kami akan edit ya Pak Suguh. Kita akan mensosialisasikan. Selain penanganan virus Ebola, di hari kesehatan ini juga digagas gerakan tidak merokok bagi masyarakat dan PNS. Haris Noldi melaporkan untuk NET.